selamat menikmati selamat menikmati dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin pembacaan kita hari ini dari Masmur 84 ayat 1 sampai 14 rindu kepada kediaman Allah untuk mimpi biduan menurut lagu Gidit Basmur Bani Kora betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbahmu ya Tuhan semesta alam ya rajaku dan alaku berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau yang berhasrat mengadakan siara apabila melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air bahkan hujan pada awal musim menyelibunginya dengan berkat mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di siun ya Tuhan Allah semesta alam dengarkanlah doaku pasanglah telinga ya Allah ya ku lihatlah perisai kami ya Allah pandanglah wajah orang yang kau rapi sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain lebih baik berdiri di ambang pintu rumah laku daripada diam di kemah-kemah orang pasir sebab Tuhan Allah dalam matahari dan perisai kerasi dan kemuliaan ia berikan ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak berjelas ya Tuhan semesta alam berbahagialah manusia yang percaya padamu amin perenungan kita hari ini diberi judul menjadikan hati sebagai istana cintanya lirik lagu menjadikan hatiku istana cintamu gubahan linus putut kudian toro menggambarkan doa yang mengukir pengalaman batin yang kuat serta memperlihatkan dalamnya kerinduan untuk menjadikan hati sebagai tempat kediaman Tuhan dalam masmur 84 kemasmur mengekspresikan kerinduan yang tidak hanya kepada tempat keajaran Tuhan saja tapi kepada pribadi Tuhan dengan sepenuh jiwa dan raganya kemasmur menandaskan bahwa kerinduan itu membangkitkan dorongan untuk mendekat kepada Tuhan pertanyaannya sejauh apa hati yang rindu itu mencari Tuhan apakah kita telah menyempatkan waktu dan usaha untuk mendekatinya dalam doa pertanyaan ini memantik hasrat untuk menemukan makna dan nilai saat merindukan Allah apakah kita siap melepaskan ikatan dunia dan mencarinya dengan sungguh-sungguh atau kita terperangkat dalam kesibukan yang menghambat pencarian spiritual kita rasa rindu kepada Tuhan seharusnya menginspirasi kita mencarinya lebih dalam menjadikan hati kita sebagai tempat kediaman cintanya dan meninggalkan kegiasaan dunia demi menemukan damai dan kehadirannya mencari Allah bukanlah hal yang sia-sia dalam kehidupan dengan kuatnya kerinduan itu jalan menuju kediamannya semakin terang mari kita membuka hati kita selebar-lebarnya kepada dia yang senantiasa berkenan menjumpai dan melihara kehidupan kita amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan firmanmu hari ini mengajarkan agar kami punya kerinduan untuk datang mendekat kepada Tuhan kiranya firmanmu ini benar-benar kami hidupi sehingga walaupun yang menghalangi kami merintangi kami itu tidak menjadi hambatan kami dan kami datang kepada Tuhan walaupun dalam surga kami datang membawa pergumulan hidup kami hari ini kami yang bekerja di rumah maupun di luar rumah Tuhan yang kau berkatikan anak-anak kami yang bersekolah anak-anak muda kami mencari pasangan hidup mencari pekerjaan bahkan yang masih berkuliah menimu pendidikan Tuhan yang kau berkati mereka masing-masing orang tua lanjut usia Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka yang kau kuatkan iman percaya mereka yang sakit yang kau sembuhkan yang berduka yang kau hiburkan mempendeksi keluarga jilis gereja pengurus OIJ guru-guru sekolah lingkungan yang kau berkati mereka masing-masing pemerintah kami kami silakan dalam tangan kasih Tuhan agar boleh berkati kami dengan penuh kebijaksanaan ampuni semua serdosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua shalom selamat menikmati